Halo Arga Red, selamat datang di Trenan. Masih bersama gue, Frenaldi Bibianto. Dan seperti biasa, kita akan memberikan berita-berita terhangat belakangan ini. Langsung aja yuk. Berita pertama ada dari legendanya Liverpool nih. Dia bilang, Mo Salah adalah pemain paling egois yang pernah dia lihat. Dia adalah Graham Sunes, yang saat ini menjadi pundit di Sky Sport. Dia bilang, Mo Salah nih, pemain yang paling egois lah yang pernah gue lihat gitu. Tapi, ada tapinya nih. Untuk seorang striker, egois itu bukan semata-mata hal yang negatif ya. Walaupun kalau gue lihat sih, pembicaraannya Sunes ini. Itu mengarah ke, dia pengen nge-praise Jota gitu. Karena abis itu, dia bilang Jota dengan sedikit waktu. Dia bisa berhasil lepas dari tekanan gitu kan. Dan memberikan yang terbaik, dengan cetak banyak gol. Di awal-awal, masanya di Liverpool. Mangkanya Liverpool nih katanya sangat merindukan sosoknya Jota saat ini. Menurut Sones. Ya, abis gimana ya? Jota sekarang kan lagi cedera. Sedangkan Salah tiap main nge-golin. Maruk nggak maruk, maksud gue, yang penting dia sudah menjalankan tugasnya dong, Graham. PDKT ke Kylen Mbappé. Boss Liverpool ajak jalan-jalan Kylen Mbappé sama keluarganya pakai jet pribadi. Mantap. Baru-baru ini diketahui dari sebuah media di Perancis. Kalau John Henry, waktu tahun 2017, pemiliki Liverpool 2 FSG, waktu si Mbappé di Monaco, pernah ngajak jalan Mbappé sama keluarganya naik jet pribadi. John Henry membawa Kylen Mbappé dan keluarganya terbang di atas kota Nice, Perancis, selama 2 jam sambil ngobrolin kemungkinan transfernya si Kylen Mbappé dari Monaco ke Liverpool. Katanya perlakuannya John Henry itu membuat terkesan keluarganya Mbappé. Walaupun pada akhirnya kita sama-sama tahu Mbappé itu malah jadinya hijrak ke PSG dengan status pinjaman. Yang setahun kemudian akhirnya jadi kontrak permanen itu sama PSG kan. Kalau dipikir-pikir, kenapa Mbappé lebih milih PSG daripada Liverpool? Itu karena Liverpool ngajak jalan-jalannya 2 jam, sedangkan PSG ngajak jalan-jalannya 4 jam. Next, berita terakhir. Jurgen Klopp katanya bilang kalau musimnya berjalan normal, Liverpool mah nggak jauh-jauh amat dengan Manchester City. Manager Liverpool, Jurgen Klopp bilang nggak tanya, kalau aja misalnya musim ini berjalan dengan normal, musim 2020-2021, Liverpool nggak akan sejauh sekarang di 16 poin dengan Manchester City. Ini maksudnya normal itu adalah musim di mana pemain Liverpool nggak banyak yang cedera, karena jadwal yang sangat padat dan segala macam keribetan COVID-19. Lanjut kata Klopp, saya kira Pep akan setuju nih. Apabila musim ini berjalan dengan normal untuk kedua tim, perbandingannya nggak akan sejauh kayak sekarang, sampai 16 poin. Ya abis gimana ya Klopp ya? Musim yang nggak normal ini kan nggak hanya dialami sama Liverpool, tapi juga sama tim lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan trenan episode kali ini. Itu aja dulu untuk berita-beritanya. Terakhir, nama gue Fenali Wibianto. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terakhir. Terima kasih.